Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Selamat datang di channel Kamas Pro Di video kali ini saya akan mereview Varian terbaru dari Grand Philano 2024 Tipe look warna silver Dimana untuk harganya Dibanderol di angka Rp28.250.000 Untuk OTM SBR Ketanggungan Brebes Jawa Tengah Nah mari kita lihat Untuk detailnya ini unitnya Masih ready stock di dealer Yamaha SBR Ketanggungan Kalau teman-teman minat bisa hubungi Nomor Mas Winda yang ada Di deskripsi Nah kita lihat dulu nih dari bagian depannya Dan detail warna silvernya Warna silvernya itu terlihat Masih ada mengkilap Mengkilap kayak gini ya teman-teman Nah seperti ini untuk warna silvernya Nah kita lihat dari sisi sini nih Siar gak terlalu kena pandulan Jadi warnanya tuh Bener-bener disini Beda dari warna-warna yang sudah ada ya Modelnya seperti ini untuk warnanya Kemudian disini ada warna Sokrat lagi Tapi dope nih Yang disini teman-teman Nah untuk di bagian headlampnya Ini sudah menggunakan Menggunakan lampu LED Ada di bagian atas dan bawah Di bagian tengahnya ada tulisannya Grand Philano Nah kalau di bagian sebelah kiri Disini ada emblem blue core hybrid Yang artinya mesinnya sudah menggunakan Mesin blue core plus hybrid teman-teman Nah untuk handle remnya Pakai kombinasinya hitam disini Dilengkapi dengan pengunci pengereman Pada handle rem sebelah kiri Yang bisa teman-teman manfaatkan Saat ada di jalan yang miring Untuk parkir ya Nah ini untuk tampilan handle rem Di sebelah kanan Dan ini handgripnya Modelnya Dan untuk gelunya Ini juga warnanya Sokrat tua ya modelnya ya Sokratan kayak gini Nah sekarang kita geser Ke bagian bawahnya nih teman-teman Nah di bagian bawahnya Di bagian atasnya ini Ada kombinasi hitam Disini dan ada warna Sokrat juga Kombinasinya ini yang soklat dove Kemudian ada DRL Yang di bagian tengah Serta disini Ada logo Yamaha Dan untuk di bagian Sebelah kiri disini Ada tulisan Grand Philano juga Yang model emblem timbul Kayak gini ya Sehingga kesannya terlihat Memiliki kesan mewah Nah untuk di bagian Sampingnya lagi Disini modelnya Memanjang-manjang Kayak gini Ini adalah Lampu sen Untuk sebelah kiri Sudah menggunakan Lampu LED Nah ini untuk tampilan Di sebelah kanan Ke bawah lagi Disini ada Dibukan slot nomor Nah untuk tampilan Spakurnya modelnya Dia itu membesar ya Kayak gembung Kayak gitu Dan dilihat dari bagian Kaki-kakinya Disini bisa kita lihat Untuk bannya Teman-teman Nah untuk bannya ini Menggunakan Ban Lexis ya Seperti ini Teman-teman Dimana untuk Suspensinya Menggunakan Suspensi teleskopik Warnanya hitam Hitamnya pun hitam Hitamnya tua Warnanya teman-teman Untuk pengeremannya Menggunakan Sakram hidrolik Wiston tunggal Dan untuk di bagian Spakur ini Bagian depannya Yang silver Belakangnya disini Hitam Yang berbahan Pasti kasar Model bisnya pun Disini belum yang Model web ya Masih biasa Dan ini ada Untuk sensor Nanti berkaitan dengan Sensor speednya Seperti itu teman-teman Nah kita lihat Dari bagian samping Detailnya Disini dari atas Sampai ke sampingnya Teman-teman Untuk warna Silvernya Seperti ini ya Ya silver sih teman-teman Jadi silvernya itu benar-benar Agak tua Seperti itu Nah kita geser ke bagian Sedepannya Disini teman-teman Nah ini tampilannya Untuk di bagian panel Meternya Sudah full digital Dan beberapa informasi Di atas Ini indikator send Kemudian Kanan kiri ya Ada indikator Lampu jauh WSS Indikator Engine ya Seperti itu Kemudian Ini ada di bagian atas Dan bawah Tampilannya Dan ini untuk Memindahkan menunya Tulisannya grand Pilihan juga Dan di bagian framenya Ada pemanis Menggunakan warna silver Paduannya disini Juga pakai warna coklat Nah Ini warna coklat Dan ini disebelah kanan Ada ISS Atau Triple S Kemudian Disini ada Hasetnya Dan ada tombol starter Untuk lampu jauh dekat Send Serta Lakson Dan untuk di bagian Kontaknya Disini teman-teman Sudah menggunakan Smart Key Ini untuk membuka Joknya Ini untuk buka Tengki Bahan bakarnya Ada di bagian sini ya Ini berkapasitas 4,4 liter Nah Ini tutupnya Pakai warna silver juga Tapi ada paduan hitam Pemanis Berwarna hitam Yang berbahan plastik kasar Di bagian atas Dari Knopnya Ini ada Power Alts Atau power charger Yang Belum tipe USB ya Masih biasa Masih membutuhkan Adapter Kalau ini untuk Buka jok Kemudian ini ada Santolan barangnya Dan ini ada Bagasinya Nah disini terlihat Untuk yang Tipe look ini Sudah memiliki Fitur Ya connect Jadi Dengan adanya Stripping Seperti ini Ini menunjukkan Adanya fitur Ya connect Pada Filano Yang ada di depan Saya ini Nah kemudian Untuk di bagian Depan ini Warna silvernya Sama kesini Dan di bagian bawah Yang decknya hitam Hitamnya berbahan Plastik kasar Nah kalau untuk Di bagian samping Nah ini teman-teman Sampai ke bagian samping Untuk warna silvernya Nah memang Di belakangnya lagi Ada hitam Yang berbahan Plastik kasar Nah untuk silver Disini Kalau pantulannya Berbeda Agak kelihatannya Berbeda ya Disini terlihat Lebih tua Disini silvernya Kayak kelihatan Mudah Karena pantulan Sebenarnya Nah untuk di bagian Full stepnya Ini modelnya Teman-teman Di bagian full step belakang Ketika dibuka Ini lebar banget ya Kemudian untuk di bagian Tulisan belakangnya Nih Grand Villano Seperti ini Jadi ini pakai warna Yang agak coklat juga Dan ini sennya Modelnya Sudah LED juga Kemudian untuk di bagian Stop name-nya juga Sudah menggunakan Lampu LED Nah sekarang kita lihat Agak jauhan Ambilan Yang warna Dark silver Seperti ini Untuk behelnya Ini juga coklat nih Coklatnya dock juga Dan untuk di bagian Coklatnya Ini pakai warna coklat Untuk yang tipe Look Teman-teman Nah coba kita Buka Untuk melihat detailnya Wah disini ada tulisannya juga nih Grand Villano Nah seperti ini Nah kalau teksturnya sih Memang gak Lembut-lembut banget Tapi dia itu Modelnya Lebar Kemudian Tebal Untuk coknya teman-teman Busanya Dan disini ada Model Variasinya Variasi jahitan Sama garis-garis Nah kalau kita lihat Dari belakang Ini tampilan coknya tuh Lebar banget Sehingga ketika Teman-teman berkendara Menggunakan Villano ini Akan merasakan Pantatnya itu Benar-benar Tertopang Secara seutuhnya Nah sekarang kita buka Nah ini Kalau kita buka Dilihat dari bagian belakang Ini ada Untuk Bulkitnya Kemudian ini bagasinya Berkapasitas 27 literan Dan ini Untuk Di bagian Spionnya Model spionnya Seperti ini teman-teman Ini warna silver ya Keduanya Warna Prum-prum Kayak gitu lah Nah selanjutnya Posisi aki ada disini Ada lampu juga nih Lampu ketika dibuka Nanti otomatis Bagasi ini Akan Terang ya Ketika malam-malam Khususnya teman-teman Nah selanjutnya Untuk Kebagian Samping belakang nih Tampilannya Seperti ini teman-teman Dari sisi mesin Menggunakan Mesin 125 cc SOHC Berpendingin Udara ya Belum menggunakan Radiator Nah sekarang kita lihat Untuk di bagian Dalamnya Disini teman-teman Terlihat Disini Kayak padat banget ya Karena memang bagasinya Lumayan gede Sehingga Terlihat sangat padat Kemudian untuk Di bagian dalam Modelnya Seperti ini ya Jadi untuk Area mesin Kotoran-kotoran Itu sudah Benar-benar Tutup Dan disini Untuk Cover Daripada Kipasnya Disini modelnya Dan ini tampilan Dari Kenalpotnya Sedikit agak Datar Dan ini model Dikover Kenalpotnya Juga ada Variasi Krom-kromnya Disini Seperti ini Kemudian Untuk di bagian Belakang Ini tampilan Dari Sparkboardnya Teman-teman Di bagian Sparkboardnya Modelnya Dan untuk Di bagian Sini Ada lampu khusus Untuk Pencahayaan Platformer Dimana disini Juga ada Mata kucing Nah ternyata Disini silver Disini Yang kayak Coklat Covey gitu Beda ya Nah tuh Kelihatan sekali Terlihat Ada perbedaan Warna Disini Kemudian dari Sisi pengereman Belakang Untuk Gen Filano Tipe look Ini masih Menggunakan Pengereman Tromol Di bagian belakangnya Dengan suspensi Tunggal Dan di bagian CPT-nya Disini Menggunakan Warna hitamnya Glossy Teman-teman Bukan Dove lagi ya Motil-motilnya Glossy Kayak gini Tanpa Engolan Atau Selahan Dan Untuk di bagian Fender udaranya Disini Menggunakan Hitam Yang berbahan Plastik Tasar Nah Seperti itu Detail Warna yang Terbaru Dari Grand Filano Dengan harga 28.250.000 Rupiah Teman-teman Nah Gimana Kalau menurut Teman-teman Semuanya Untuk Grand Filano Warna Terbaru Ini Kalau Saya Lihat Ketika Warna Seperti ini Ada Kotoran Ada Debu Itu Tidak Terlalu Nampak Kemudian Kalau Untuk Pembersihannya Perawatannya Pun Kelihatannya Lebih Mudah Karena Warnanya Itu Bukan Warna-warna Yang Kasar Kayak Warna-warna Doff Kalau Doff Agak Kasar Kalau Ini Warna Glossy Tapi Semi Semi Doff Kalau Ngedoff Kayak Gini Kalau Glossy Juga Tidak Terlalu Glossy Rasanya Jadi Agak Berbeda Dengan Yang Benar-benar Doff Seperti Itu Yang Saya Lihat Dari Warna Silver Pada Grand Tirano Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Dan Share Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh